Pemirsa elektabilitas pasangan calon paslon wali kota dan wakil wali kota Depok Supian Suri Chandra Rahman Syahmelejit berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia. Paslon yang diusung Koalisi Perubahan Depok Maju PDM itu mengungguli paslon petahana Imam Budi Hartono Ririn Farabi Arafik. Survei yang dilakukan pada 2 hingga 13 Oktober tersebut menunjukkan elektabilitas Supian Chandra mencapai 49,3% dan Imam Ririn 46,1%. Sedangkan 4,6% masyarakat kota Depok belum menentukan pilihan pada pilkada nanti. Selengkapnya terkait berita ini, Rekan Rifki Ibn Wasi, jurnalis Tribus Depok sudah terhubung bersama kita akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rifki, silakan informasi selengkapnya. Baik Rekan Justyna dan Tribuners dimanapun Anda berada, 24 hari jerang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Indikator politik Indonesia merilis sebuah survei terutama kaitannya dengan elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Survei yang dirilis pada Selasa kemarin menunjukkan bahwa pasangan nomor 2, yakni Supian Suri dan Chandra Rahman Shah, mendapatkan elektabilitas lebih tinggi dibanding dengan pertahanan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arati. Meski demikian, hasil survei tersebut memang sempat diperdebatkan, bahkan lawan dari Supian Chandra menganggap bahwa survei tersebut bodong alias survei abal-abal. Menanggapi hal tersebut, calon wali kota Depok Supian Suri menegaskan bahwasannya survei yang telah dipublikasikan oleh timnya sebelumnya merupakan survei berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia. Bahkan yang menegaskan jika ada lawan politiknya ataupun masyarakat kota Depok yang masih meragukan terhadap survei elektabilitasnya, bisa membuka langsung website resmi indikator politik Indonesia. di mana dalam website tersebut sudah tertulis jelas hasil survei elektabilitas wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Pada survei tersebut juga didelaskan terkait elektabilitas dari calon gubernur Jawa Barat, yakni Deddy Mulyadi yang melicit jauh dari pasron-pasron lainnya. Perlu diketahui bahwasannya pada pagelaran Pilkada 2024 kota Depok, terdapat dua calon. Satu calon pertama, yakni pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafik yang diusung oleh partai politik PKS dan Golkar. Sementara itu pasron nomor uru juga, yakni Sudian Chandra, diusung oleh Koalisi Perubahan Depok Maju atau PDM, yang diusung oleh 12 partai politik yang dimotori oleh Partai Gwinda, Partai PKB, Partai PDIP, Demokrat, P3, dan sejumlah partai non-parlemen lainnya. Nah, nantinya pada awal November nanti akan diadakan sesi debat pertama. Diharapan meralui debat pertama tersebut, masyarakat yang masih belum menentukan pilihannya dapat lebih terang melihat visi-visi yang akan dibawakan oleh calon wali kota dan wali kota Depok mendatang. Demikian makanan yang bisa saya sampaikan terkait informasi pelaksanaan Pilkado 2024 kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Rifki, penembusi jurnalis Tribun News Depok atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.